DENSU Kehidupan Deni Sumargo Bak dihantam badai setelah Fernie Hassan kembali bersuara Wanita yang mengaku pernah berhubungan badan dengan Densu sampai memiliki anak itu menuntut dilakukan tes DNA ulang Sebagaimana diketahui, pada 2019 silam Densu dan Fernie sudah melakukan tes DNA di RSCM Jakarta Hasil dari tes membuktikan bila aktor tersebut bukan ayah biologis dari anak Fernie Ketika masa lalunya kembali menjadi konsumsi publik, Deni Sumargo melihat perubahan terjadi pada Olivia Allen Istrinya itu jadi tidur lebih larut untuk membaca pemberitaan yang menimpa Densu Olive sendiri menunjukkan jiwa yang besar, tapi namanya perempuan pasti kepikiran Dia gak pernah tidur lebih dari jam 10 malam, sekarang lihat dia sendirian nyari informasi terbaru sampai jam 2 pagi Saking dia khawatir suaminya kenapa-napa, kata Densu ditemui di kawasan BSD, Tangerang, Sabtu-Tanggal 26 Agustus tahun 2023 Karena kondisi tersebut, Deni Sumargo mengambil langkah hukum dengan melaporkan Fernie Hasan ke Polda Metro Jaya Pasal yang disangkakan ialah pencemaran nama baik Ini yang membuat saya harus ambil sikap karena akhirnya dia Olivia Iya, kena? Saya sekarang udah punya istri, punya mertua, kalau dulu sendiri Sekarang saya gak bisa diam lagi, harus diselesaikan dengan jalur hukum Tandas Pria berusia 41 tahun tersebut Bagi makan dengan nyokap, tapi aku gak mau tangan kotor Jadi ini tadi yang disuapin Boleh tangan Sekarang waktu masih SD Ya mayan Terima kasih telah menonton!